assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejumpa lagi ya teman-teman nah di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan metacore ya untuk openpress ini berhubung sekarang lagi trending ini metacore untuk membuat keping injek itu menjadi warna hijau ya teman-teman alias pingnya kecil meskipun sebenarnya-sebenarnya hanya fake ya jadi menipu diri sendiri sih sebenarnya tapi baiklah sepertinya itu salah satu hal yang menjadi trending sekarang ya sekedar ikut-ikutan aja sih sebenarnya nah baik disini saya menggunakan openclass ya dengan ke running modenya di tune sementara di tune ya temen-temen nanti akan kita pindah ke compatible karena eh sepertinya yang metacore itu belum support untuk bekerja di tune mode ya temen-temen nah baik eh disini kita cek dulu ya eh injek saya semuanya warna orange ya temen-temen jadi tidak ada yang hijau satupun bahkan jika di repress malah merah malah orange ya temen-temen ini warna apa sih namanya warna krem ya seperti itu ya nah kemudian kita akan coba mengganti dengan core meta ya temen-temen pertama-tama temen-temen masuk ke config editor dulu ya di sini config editor nanti akan terbuka seperti ini temen-temen kemudian masuk ke folder core ya di sini ada folder core seperti ini nah untuk berjaga-jaga jika satu saat temen-temen ingin menggunakan kembali dari core original kita rename dulu aja ini temen-temen jangan dihapus cukup diri name aja ya jadi rename nya seperti ini nih ini kan ada nih tombol rename di sini kasih kelas X misalnya seperti itu oke nah untuk kelas tunenya juga sama ya temen-temen kita beri tanda X aja di belakangnya seperti ini ya Nah baik sekarang waktunya kita upload meta core nya ya jadi disini saya sudah sediakan di dalam folder Metallica nantinya tapi tulisannya ya Metallica seperti ini Metallica kampung ini ya temen-temen nggak pakai C nah disini kelas sudah ada kelas core dan kelas tun core ya jadi kedua file ini yang di upload temen-temen yang ini yang file txt ini jangan di upload ya cukup yang dua ini Hai Nah kita uploadnya seperti ini tunggu sampai selesai Nah sudah ya temen-temen coba kita cek di bagian di dalam folder core nah sudah nah sudah sekarang kita rubah dulu permisenya menjadi 755 juga ya jadi kita cukup contoh disini ya contohin disini di seperti itu ya jadi ini yang 644 kita rubah juga kita contohinnya seperti ini ya tadi ya Nah sudah 755 satu lagi ini juga dibikin seperti yang lainnya nah oke sudah ya temen-temen sampai di situ sekarang kita masuk ke konflik atau kita kesini dulu ya kita disable dulu open place nya temen-temen Nah setelah di DC disable seperti ini kita ke konflik manage dulu ya konflik manage nah sudah seperti ini konflik manage disini kita Scroll ya temen-temen ini kita Scroll ke bawah di bagian di bagian apa ya di sini aja ya di baris di barisan mulai ready report ini nah sih mau disimpan di mana aja bisa sebenarnya seperti itu ya saya taruh di belakang aja dah temen-temen ya saya enter di sini jadi nantinya disini sudah ada saya sediakan tadi ya Metallica tag txt ini di copy ya temen-temen ini di copy kemudian di paste paste aja di paling bawah sini ya udah disitu oke kemudian klik commit setting sudah klik commit setting coba klik apply setting nah kita langsung lihat ya eh mulai jalan open klik place nya jika tidak berjalan otomatis tinggal klik enable ya yang penting setelah selesai apply setting temen-temen nah disini kita biarkan error dulu karena memang kita belum menggantinya ke compatible mode ya nah nanti akan seperti ini kita tunggu sampai selesai ya masih restart DNS masih lagi nah sekarang warning nah biarkan aja seperti ini sekarang kita klik compatible mode temen-temen kemudian klik ok sudah ya langsung restart DNS masih lagi jadi dia dalam compatible mode bukan tune mode atau manualnya bisa masuk di global setting nanti di settingnya ke ready host yang tanpa tune ya temen-temen saya perlihatkan dulu seperti ini ya di sini jangan pilih yang tune mode tapi ready host seperti ini ya temen-temen kemudian jangan lupa commit setting apply setting tapi kan ada yang mudah nih tinggal di sini tadi di sini ya temen-temen tinggal klik kemudian di ok dengan kemunculan pop-up nya nah baik coba ini saya exit dulu ya CD nya kemudian saya buka ulang ya temen-temen apakah sudah berwarna hijau masih masih warna krem coba sih refresh nah udah hijau temen-temen coba sih update kemudian refresh lagi udah temen-temen aneh bergantian nah sekarang udah hijau oke yang satunya lagi oke update dulu ya kemudian refresh update refresh update refresh kan kelihatan kalau bohong temen-temen kadang mau kadang nggak atau memang koneksi saya yang lagi macet ya intinya seperti itulah ini kan udah hijau nih udah hijau tinggal koneksi kayaknya temen-temen udah kemudian juga saya nggak pakai sih sebenarnya saya lebih suka yang jujur-jujuran aja lah temen-temen nah udah udah normal udah normal eh koneksi ya temen-temen seperti ini iya apalagi kalau nggak lain aman ya atau akun saya nih nggak cocok sama meta kali ya nah baik saya rasa cuma seperti itu ya temen-temen kalian atau saya buktikan dulu ya buktikan dulu browsingnya ya ini make di browsing berarti yang ini ya ini kok nggak muncul sih untuk ya udah streaming udah muncul udah biarkan aja coba kita cek IP dulu udah jalan ya temen-temen bisa ya bener-bener bisa oke pantesan saya pakai yang Indonesia sedangkan metacore-nya dari Cina coba saya streaming ya bisa tidak ini ini sudah ada ping ya nggak ada untuk streaming sudah ada ping sudah ya bisa aman oke aman temen-temen nama-nama aja kalau nggak dipastikan nah tuh cut jadi katakan tidak ada nah kan orang tua beberapa nilai yang terlalu di depan video gerbang nah satu lagi ini semua orang tua sudah cukup sampai disitu ya temen-temen jadi sudah bisa nih warna hijau tapi saya ingin kembalikan lagi nah udah sekalian saya perlihatkan cara kembaliknya juga ya udah kalau kalau nggak mau ditonton yang di sini ya udah ini skip aja ya temen-temen tapi biarkan dah saya balikin coba saya hapus yang eh sorry hampir hapus yang eh jangan yang X tapi yang nggak pakai X dihapus belet oke kemudian ini saya rubah kembali menjadi kelas ya saya hapus X-nya kemudian yang ini juga saya hapus X-nya oke sudah coba kembali ke sini nih jadi yang di config manage tadi ya yang ini tidak perlu saya hapus kayaknya ya ini coba langsung ke tune mode aja oke sudah di oke kemudian restart jadi tidak perlu disable open class kemudian enable lagi ya temen-temen karena kalau sudah ada proses seperti ini berarti sama aja dengan enable disable nya nah baik sekarang sudah sukses saya exit ya CD-nya kemudian saya buka lagi yang baru nah orange lagi temen-temen tapi ini jujur ya nah ini kan jujur jadi saya mending mau merah mau orange mau kuning yang penting jujur ya temen-temen nah baik terima kasih banyak saya rasa cukup sampai disitu ya saya sertakan di deskripsi deskripsi untuk file-file yang dibutuhkan tadi ya temen-temen oke terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh